Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pejuang cuan Gimana kabar kalian di pagi hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua ya Saya doakan semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpah dan apa yang kalian harapkan Bisa jadi kenyataan di tahun ini Amin Salam setang punter ya Dan tentunya ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani pertemuan kita ya Kali ini teman-teman untuk melihat rekondisi Daripada keadaan market cryptocurrency Yang dimana sebenarnya Kalau kita lihat teman-teman untuk Kapitalisi pasar ya Secara keseluruhan atau secara global Mengalami penurunan sebenarnya ya Di area 1,24 Karena terakhir kita bahas itu berada di area 1,25 atau 26 ya Aku agak lupa antara itu teman-teman Dan untuk bitcoin dominance Sedikit ada kenaikan karena terakhir kita bahas Berada di area 48,6 Saat ini berada di area 48,7 Berarti ada kenaikan 0,1% ya Dan tentunya yang masih trending topic juga Sama ya SRP, PP dan AIB teman-teman Oke Jadi di kesempatan kali ini teman-teman Rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency Dimana untuk bitcoin mengalami penurunan ya Dari level 31 sampai saat ini di area level 30 Semoga ketika kalian menemukan video ini teman-teman Keadaannya udah berbanding terbalik Semoga saja keadaan bitcoin udah mulai Nyentuh di level 31 ribuan kembali Dan mungkin kalau di hari Sabtu ya Hari Sabtu atau hari weekend libur ya Kalau gak ada kenaikan Semoga saja teman-teman Pas hari kerja nanti ada lonjakan harga yang cukup signifikan Karena disini ada berita yang cukup menarik Ini yang akan membawa pompaan harga terhadap bitcoin dan altcoin lainnya Teman-teman Dan kalau kita lihat Rekondisi daripada keadaan market kali ini Per video ini dibuat Masih didominasi dengan warna merah ya Dan ada sebagian yang masih hijau Wajar ya teman-teman Karena memang ada sebagian orang yang taking profit Seperti itu juga jadi hal wajar Nah jadi disini ada kabar menarik Kabar gembira buat pemain cryptocurrency Dan semoga ini bisa menjadi jalan kita Untuk menjadi seorang miliarder baru Atau jutawan baru dari sektor cryptocurrency Langsung kita bahas teman-teman Nah informasinya dikutip dari The Bitcoin Magazine teman-teman Dimana kalau kita lihat ya Just in SEC Secara resmi mengakui aplikasi ETF Oke ya SEC secara resmi mengakui aplikasi ETF Fidelity with Xiaomi 3 Fanex dan Invesco Spot Bitcoin Nah jadi aplikasi ETF Bitcoin teman-teman ya Kemungkinan besar ya Bukan kemungkinan besar Disini SEC secara resmi mengakui Aplikasi ETF Fidelity Oke nah jadi disini kabar baiknya teman-teman Nah ketika aplikasi ETF Spot Bitcoin ini Sudah diakui teman-teman Maka disini tinggal satu langkah lagi Yaitu institusi-institusi besar ini Tinggal melakukan penyerokan Bitcoin Ya pembelian Bitcoin dalam jumlah yang cukup besar Inilah yang akan membuat Bitcoin harga naik Dan mungkin secara pelan-pelan Akan membawa Alcoin juga naik teman-teman Jadi bisa dikatakan puluran sudah di depan mata Ya kan Dan disini teman-teman dimana ya New ya New ser 10 triliun US dollar Dari SEO BlackRock teman-teman Kami ingin mendemokrasikan Bitcoin Berinvestasi dengan menawarkan ETF Spot Wow mantap ya 10 triliun loh teman-teman Bukan main-main ini ya kan Bukan kaleng-kaleng ini Dan masih dari Bitcoin Magazine teman-teman Dimana hanya di SEO BlackRock ya Larry Fink mengatakan Banyak investor global bertanya kepada mereka tentang Bitcoin Yang dimana ini akan melampaui satu mata uang apapun Ya kami yakin ada peluang besar ya Jadi semua yakin nih Bahwasannya Bitcoin ini peluang besar untuk Finansial gitu teman-teman Ya kemungkinan menurut mereka ini Bukan kemungkinan tapi udah menjadi pandangan ya Bahwasannya Bitcoin ini bakal merubah Finansial ke depannya seperti itu teman-teman Dan bukan hanya Bitcoin sih Kalau menurut saya pribadi Dimana sektor-sektor cryptocurrency lainnya Juga akan memiliki kesempatan yang sama Dimana dia juga akan mengalami lonjakan harga Teman-teman mengikuti pergerakan dari kiblatnya Bitcoin Ya seperti itu Mantap jiwa ya Dan disini dikutip dari Watcher Guru teman-teman Bahwasannya Watcher Guru ini nge-tweet nih Bahwasannya SEC mengakui aplikasi ETF BlackRock Spot Bitcoin Wow ya Jadi dengan kemenangan SRP Disini menyusul berita positif lainnya Yang mungkin ini akan membawa Pompaan harga susulan gitu teman-teman Semoga saja ya Semoga saja ketika gak terjadi di hari weekend ini Ya semoga saja pas memasuki hari kerja ya kan Keadaan market cryptocurrency ini Akan berbunga-bunga gitu ya kan Harapannya dari kita Tapi kita tetap harus diur teman-teman ya Jangan seneng-seneng dulu lah intinya gitu Takutnya nanti kita sudah dikasih harapan Habis itu dibanting ya kan Jangan sampai Tapi kalau menurut saya pribadi teman-teman disini Mungkin Bitcoin akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan Dengan adanya berita-berita positif Yang kita ketahui bersama lah ya Bahwasannya yang mengajukan ETF Spot untuk Bitcoin ini Bukan sekelas seremende ya Melainkan institusi-institusi besar ya Seperti itu Dimana disini dijelaskan ya pada tanggal 13 Juli teman-teman ya Karena di luar sana Kemarin masih tanggal 13 Juli Notive of filing of a proposal rule Change to list and trade share of the issue Bitcoin terus under Nasdaq rule ya Jadi disini ada 5.7.11 Ya commodity based through share Comment die Oke mantap siwa ya teman-teman ya Dan disini teman-teman ya Mengacu pada watcher guru teman-teman Dan dia juga nge-up di sini ya Di artikel bahwasannya SSC juga mengakui ini ya Aplikasi ETF Bitcoin Spot daripada BlackRock itu sendiri Nah dalam perkembangan penting Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SSC telah mengakui aplikasi ETF Bitcoin Spot BlackRock Meskipun hal ini tentunya tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan Hal ini menandai sebuah langkah penting dalam proses aplikasi Ya jadi report Bloomberg James Seifert Awalnya melaporkan pengakuan peraturan dari aplikasi tersebut Selanjutnya dia melaporkan bahwa ARK Investment jauh melampaui titik ini Dalam prosesnya dengan Bitwars menerima pengakuan aplikasi kemarin Nah jadi di sini kalau kita ambil benang merahnya teman-teman Di paragraf pertama ya Dalam perkembangan penting Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Telah mengakui aplikasi ETF BlackRock Ya meskipun hal ini tentu Tentunya tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan Oke jadi kalau kita ambil benang merahnya SSC ini baru mengakui ya Baru mengakui oke ini aplikasi ETF yang diajukan oleh BlackRock Oke diakui gitu teman-teman Ya cuman di sini kalau menurut saya pribadi belum ada ketok palu nih ya Belum ada ketok palu disetujui ataupun ditolak Intinya ini sudah menjadi langkah awal yang cukup positif teman-teman Dimana ini adalah lampu hijau kemungkinan besar 99% Ini nanti akan ketok palu disetujui teman-teman Karena secara tidak langsung SSC sudah ngasih koden nih Bahwasannya mengakui aplikasi ETF dari institusi BlackRock Dan beberapa institusi-institusi besar lainnya Yang seperti kita bilang di atas tadi ya kan Nah Jadi kalau kita lihat teman-teman di sini ya Aplikasi BlackRock Bitcoin ETF diakui oleh SEC Industri aset digital sangat terkejut awal bulan ini ketika masuknya aplikasi ETF Bitcoin Spot Mulai menjadi berita utama Selanjutnya banyak dari pengajuan ini dibangun oleh entitas keuangan tradisional Dengan firman manajemen aset BlackRock dan Fidelity memimpin paket tersebut Sekarang bagian penting dari proses aplikasi telah diselesaikan secara resmi untuk beberapa perusahaan tersebut Secara khusus SEC telah mengakui aplikasi Bitcoin Spot BlackRock Selain itu laporan tersebut mengindikasikan bahwa SEC juga telah mengakui aplikasi Bitcoin ETF untuk Fidelity, Wetsorm, Treefront, Galaxy Digital, Invesco, US, dan Fanec Nah jadi udah banyak nih ya yang diakui oleh SEC teman-teman Tinggal pengesahan aja Tinggal SEC oke ya kamu saya izinkan untuk ngeluarin Bitcoin Spot Nah kalau menurut saya pribadi presentasi ini udah 90% pasti akan di ACC gitu teman-teman ya Bagian dari proposal ini mungkin bukan sekedar formalitas Tetapi tentu saja untuk menunjukkan persetujuan atau penolakan yang akan datang Namun ini merupakan perkembangan penting karena menandakan bahwa proses telah dimulai Pemimpin waktu untuk mulai keputusan terkait ETF ini Oke jadi ini adalah salah satu pintu kerbang untuk menuju persetujuan daripada SEC Karena apa? SEC sudah mengakui aplikasi yang diajukan oleh entitas-entitas besar ini Seperti itu teman-teman sampai saat ini SEC belum menyetujui pembuatan ETF Bitcoin Spot Selanjutnya hal itu membuat banyak orang khawatir tentang potensi nasib aplikasi ini Namun dimasukkannya perjanjian berbagi pengawas telah membuat beberapa orang percaya dari Seperti yang dikatakan oleh mantan ketua SEC Persetujuan Bitcoin ETF akan sulit untuk ditolak Nah secara tidak langsung 90% bakal disetujui teman-teman Ya bisa dikatakan 99% lah Karena udah mendapatkan lampu hijau dari SEC Dimana SEC sudah mengakui aplikasi Bitcoin ETF Ya bukan hanya dari BlackRock Tapi dari beberapa entitas besar pun udah diakui Ya jadi ini kabar yang cukup menyenangkan Dan semoga ini bisa menjadi kabar baik ya teman-teman Dan semoga di bulan ini ketok palu Amin Mantap jiwa ya Mungkin ini dulu sedikit informasi Semoga membantu Salam cuan